Kalau hotel, tempat makan mungkin kita sudah mulai terbiasa Reza dengan protokol kesehatan. Tapi bagaimana kalau kita datang atau hadir ke sebuah pernikahan? Nah ini contohnya pelaku usaha wedding organizer di Surabaya, Jawa Timur melakukan simulasi pesta pernikahan. Dan saat tatanan normal baru nanti, pesta pernikahan dapat digelar dengan menaati pembatasan undangan dan juga protokol pencegahan COVID-19. Pesta pernikahan dapat digelar saat tatanan normal baru diterapkan nanti. Namun sejumlah protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Seperti disediakannya tempat mencuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak fisik, dan jumlah undangan yang dibatasi. Agar dapat beradaptasi dengan kenormalan baru, pelaku usaha wedding organizer melakukan simulasi pesta pernikahan dengan protokol kesehatan. Bukan hanya tamu undangan, panitia dan pengisi acara pesta pernikahan juga diwajibkan memakai masker serta face shield. Registrasi pun juga harus tetap jaga jarak, kita tidak boleh sentuhan. Jadi kita ada, kalau dulu kan ada buku tamu kayak gitu, kita mesti tulis. Kalau sekarang itu sudah pakai QR code. Masuk untuk makanan-makanan sendiri? Kalau untuk makanan seluruh peralatan makan sebelum kita set up di meja itu pasti kita sterilkan dengan UV sterilisasi ya. Nah setelah kita set up di atas meja, setelah itu ada acara, setelah acara sesi makan, sebelum sesi makan itu pun ada petugas kami yang keliling untuk men-serilkan setiap peralatan. Jadi ada pakai UV stick. Terkait dengan pembatasan jumlah undangan, yang diperbolehkan ialah 50% dari kapasitas gedung. Untuk memastikan semua berjalan dengan baik, semua tahapan protokol kesehatan wajib diawasi oleh panitia pernikahan. Mahendra Triginajar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.